Intro Kita sekarang di forum ilmu kepolisian Ini ada Pak Tresno, ada Pak Elham, ada Pak Wayu, ada Bu Vita Kita sekarang akan membincang, berbincang-bincang tentang bagaimana menunggu kembangkan ilmu kepolisian di Indonesia Beliau-beliau ini adalah dosen di sekolah tinggi ilmu kepolisian Dan beliau sudah berpengalaman, menulis, meneliti, bahkan juga mengajar di semua level Baik S1, S2, S3 Sekarang saya mulai dari Pak Tresno nih Ya Pak Tresno ini filsuf nih, ini termasuk sosiolog, filsuf Wah ini angan-angannya banyak, bagaimana secara singkat dan jelas ilmu kepolisian ini menurut Pak Tresno jelas atau enggak? Atau mau dibikin abu-abu, atau mau dijelaskan? Atau maunya gimana Pak, ini menurut Pak Tresno, supaya PTK ini makin hebat gitu Pertama saya kan bukan filosofias, saya sosiolog Tapi kalau dokter kan termasuk harus jadi filsuf Harus ya, tapi kita punya anus sendiri, ijazah saya itu sosiologi Tapi karena wajahnya filsuf ini Pemikirannya tidak kayak filsuf ini Jadi memahami Pak Tresno itu harus hati-hati Kalau enggak hati-hati malah kita yang bingung kan gitu Jadi gini menurut saya, kalau ilmu kepolisian Saya itu kalau kita ikuti literatur di luar ya, ilmu kepolisian itu enggak sekompleks kita di dalam menurut saya Jadi kalau di luar itu ilmu kepolisian ya bagaimana menangkap orang, bagaimana menyiapkan penggerbekan dan seterusnya Di kita itu menjadi rumit, bicara kepolisian memasukkan unsur-unsur yang agak dinaikkan Mungkin supaya hebat atau supaya kokoh atau supaya apa, tetapi membuat kita rumit Itu apa? Ontologinya, epistemologinya Tetapi karena ini menjadi ilmu Pak Iya, menjadi ilmu, betul Tetapi begini Mas menurut saya Dia memang menjadi ilmu, tetapi enggak usah dipaksakan dari atas Itu dari bawah dulu bisa Bagi saya, sebetulnya enggak usah Ilmu kepolisian dari bawah Artinya diangkat secara dari pragmatis menjadi konseptual Betul, karena itu di luar itu enggak penting banget dia ngomong ontologinya apa, epistemologinya apa Yang penting dia bisa nangkap orang apa enggak Dia bisa ngamain orang apa Apakah polisi tugasnya nangkepi orang? Itu salah satu ya Ini salah satu contoh, jangan sampai nanti Polisi masih hidup, tukang nangkepi orang Padahal saya malah jadi momen ini Ya, itu khas polisi itu nangkepin orang Kalau dia mengamankan orang yang agak jauh Kamat itu bisa, sebetulnya Orang-orang sipil juga bisa Tentu polisi harus bisa Lebih bisa ya Karena kan dia memang faktnya disitu Sekali lagi tadi, ilmu kepolisian menjadi rumit Ketika dia bawakan ke atas tadi Tapi kalau di level bawah saja kita geluti Itu saya kira Bagaimana sih yang efektif membangun sistem keamanan Enggak usah ngomong ontologi Enggak usah punya napsu atau birahi yang besar membangun sebuah struktur itu malah merumitkan Kalau karena itu yang pragmatis saja Kedokteran itu enggak pernah ngomong tentang epistemologi, tentang ontologi dan seterusnya Kalau karena itu Orang boleh di ngomong itu, tapi filsuf Tapi kita-kita jangan ikutan itu Kalau saya sosiolog itu saya agak-agak suka ngomong itu Bagi saya ilmu kepolisian adalah ilmu yang dianggap oleh orang Jangan dianggap Pak Yang dipahami atau dianggap? Ya Dianggap atau dipahami ya Oh gitu Yang kompatibel Artinya bukan yang koheren Yang koheren itu begini 2 tambah 2 itu 4 Bukan itu Tetapi yang kompatibel dengan kita Bukan rumit mas ya Ya Nah itu saya kira sebentar lagi Pak Tresno tidak mengaku filsuf Tapi ngomongnya filsuf Beliau tidak ngomong ontologi, metodologi, arkeologi dan epistemologi Tapi ngomongannya juga mencakup itu Walaupun Pak Tresno mengatakan dari pragmatis Tapi memang rumit Nah ini rumitnya Pak Ilham nih Pak Ilham menurut Pak Ilham ini Loh Kalau ilmu enggak rumit kayaknya enggak hebat ya Pak Nah itu lah Supaya hebat Menjadi rumit-rumit itu maksudnya Pak Ilham bagaimana itu Saya setuju Kalau menurut saya Tentang ilmu kepolisian juga Jangan ditaftarkan sebagai sesuatu Saya hampir berbeda dengan Pak Tresno Jangan ditaftarkan sebagai sesuatu yang sangat praktis Pak Karena kalau menurut praktis Nanti lari-larinya tentang vokasi Sehingga Yang kita bilang ilmu kepolisian itu tidak ada Karena itu sesuatu yang praktis Jadi kalau menurut saya Bagaimana ilmu kepolisian ini ada Kita memang harus berpatokan pada literatur luar negeri Literatur luar negeri Kalau dalam negeri enggak ada literaturnya Ada Tapi setidak-tidaknya ini bisa dipertarungkan di dalam konferensi-konferensi atau pertemuan nasional Berarti ilmu kepolisian juga membuat literasi Literasi ilmu kepolisian Dan tadi untuk diadakan konferensi internasional Berarti perlu membuat konferensi nasional? Betul Perlu sekali Nah sekarang pertanyaannya Konferensi ini pernah dilakukan Kan sebenarnya sekolah tinggi ilmu kepolisian juga melakukan seminar Sekolah Nah maksudnya konferensi itu seperti apa Pak? Jadi sebenarnya konferensi internasional atau nasional ini Sebenarnya yang harus kita ngomongkan adalah Bagaimana kita menentukan keilmuan ini Pak Kepolisian itu sebuah sistem gitu Kalau di internasional Jadi imigrasi juga ada Beacukai juga kepolisian Nah berarti ilmu kepolisian bisa dipelajari untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum penegakan Hukum masalah sosial yang mengganggu keteraturan sosial Nah ini Pak Berarti kalau tadi mengatakan harus komplit Ilmu itu harus dijabarkan dalam bentuk ensiklopedia dong Pak Betul juga Nah jadi makanya ini jadi permasalahan Ada dua pemikiran yang mengatakan apakah interdisiplinasi atau multidisplinasi Nah sampai sekarang kita belum bisa Pertanyaan saya sekarang silahkan Apakah Jadi kalau Pak Tersana tidak usah lah kita ribut masalah Mau inter, mau apa, mau trust Bodoh amat Tapi yang paling penting saya tertarik tadi Disini mengatakan Dari pragmatis ke konseptual teoris Kemudian Pak Ilham mengatakan ini penting membuat literasi Yang kedua perlu ada semacam simposium kas seminar untuk internasional Yang kedua tadi penting bukan hanya pada konteks dan konsep Tetapi perlu ada insiklopedia ilmu keputusan Ini yang harus diperkenalkan Pak Wahyu ini Nah ini Pak Wahyu dari tadi kayaknya getep-getep Karena unak-unaknya udah terlalu banyak Tingkat apa ya grudelan donggolnya itu paling penuh kayaknya Ini kira-kira Pak Wahyu Sekarang ngomongnya singkat Nggak usah panjang-panjang Nah karena jadikan kan Pak Tersana lho ya Pak Tersana sudah membingungkan Apalagi Pak Wahyu nanti tambah momen saya Ini Pak Wahyu gimana nih Enggak saya kita ini terjebak Pada Sebentar sebentar Ini kita nih bukan sedang menjebak loh Maksudnya terjebak apa ini jelas Ketika bahas ilmu keputusan Itu kita terjebak pada suatu ilmu keputusan Seolah-olah ilmu itu sesuatu yang sangat apa Sakral Padahal kalau kita lihat sebetulnya kan secaranya Polisi itu dibentuk ketika ada suatu ketidak Aturan sosial atau permasalahan Ada orang yang berusaha mengatur dan mengawankan Lama-lama tertata-tata rapi Lalu berkembalah ini menjadi yang tadinya praktis ya Taktis menjadi kita kemas Ada akademinya jadi ilmu Sehingga sebetulnya kan ilmu keputusan menurut saya Ilmu keputusan ini sebetulnya adalah Korpulasi dari operasional menjadi tata-tata akademik Tapi ketika kita kemudian membuat ini sejenis sakral Jadi kemudian jadi menarik Maka perdebatan soal epistemologi, arsologi Perdebatan soal kita jadi bermasalah Menurut Pak Wahyu supaya nggak ribet itu gimana Kita fokus saja bahwa sebetulnya ilmu ini Kalau dalam bisnisnya core bisnisnya apa Kalau kita bicara ilmu keputusan itu sudah bicara mengenai Bagaimana mengamankan dan membuat rasa aman Kompilasi dua ini sebetulnya ada ilmu keputusan Sebenarnya ada yang tadi Pak Ilmu ada pencegahan Ada pengegahan, ada pengegahan hukum, ada pengegahan Bagaimana kita mendesain suatu aktivitas membuat aman Dan aktivitas membuat desain Desain ini berarti membuat model Nah tadi ini kalau sudah satu, dua, tiga, membuat model Nah sekarang menurut Pak Wahyu modelnya seperti apa? Ya kalau kita lihat pengegahan itu sebetulnya ini mirip-mirip dengan kedudukan miripnya Jangan dimiripkan, apakah polisi dokter kamti pas gitu? Kedokteran itu bicara soal pengubati Tetapi ada ilmu lain, kesehatan masyarakat itu bagaimana agar orang tidak sakit Ilmu keputusan itu dua-duanya Jadi kalau kedokteran pengubati itu bicara soal eksekusi atau represif Kalau ilmu kesehatan itu bicara agar tidak sakit Kenapa yang diambil kok ilmu kedokteran atau tidak ilmu lain? Karena ilmu ini mempunyai similaritas Atau sama-sama ketemu manusianya Atau kaitannya Dia yang musuh manusia, hanya ini yang sakit pada diri orang Kalau di ilmu kesehatan itu yang sakit pada komunitas atau pada lingkungan Berarti sosiolog yang ngobati Apakah masyarakat kita sedang sakit Pak? Nah itu bagus sekali Mas Grech, jadi memang gini Eric Fromm itu menulis masyarakat sehat dan masyarakat sakit Wah polisi perlu tahu benar itu Jenis masyarakat yang sehat apa, yang sakit apa Ini berarti penting membuat patologi sosial diajarkan Iya, itu penting Jadi persoalan-persoalan patologi sosial itu kan Jangan penting, perlu diajarkan nggak? Oh iya, perlu Kalau nanti penting nggak diajarkan kan sama saja Itu kan bahasa kedokteran Patologi itu kan bahasa kedokteran Kayaknya Pak Wayu ini dulu dokter atau mantri Dari tadi dokter terus Wadah beliau wartawan ini Saya lihat ada ini Ada apa, kemiripan Hanya bedanya Kalau dokter yang bicara mengobati Tetapi ada ilmu oleh masyarakat Polisi ini dua-duanya Penyakitnya itu ya penyakit sosial itu Penyakit sosial berarti ada patologi sosial Nah ini sekarang kekembur kita ini Ini Ibu Lidbang ini Ibu yang sulit berkembang Berkembang di rumah saja Ibu Vita banyak meneliti Tadi sudah ada patologi sosial Ada macam-macam Saya mau tanya nih Kalau menurut Ibu Vita itu Kudu dia sih Harus bagaimana sih Untuk orang ini Polisi Nggak terlalu menyakralkan Nggak terlalu membuat mumet Nggak terlalu pusing-pusing Tapi mau belajar tentang ilmu kepolisian Ya baik Kalau pandangan saya Ketika kita bicara ilmu kepolisian itu Sebetulnya Adalah konsep yang sangat sederhana Tapi implementasinya sangat kompleks Bentar Bu Konsep yang sederhana Tapi implementasinya kompleks Apa nggak dibalik? Tidak Konsepnya sulit Implementasinya sederhana Nah Kayak kita alih serang ini loh Bu Ngidup kan ceklah hidup Mikirnya sulit loh Atau gimana Lah cuman kefaternya Mikirnya sederhana Implementasinya moment Itu yang dikritik banget Tidak Justru mikirnya Sangat sederhana Karena polisi itu Sangat berkaitan dengan orang Jadi sebetulnya Kalau jadi seorang polisi Atau ilmu kepolisian itu adalah Bagaimana mengajarkan orang Untuk humanisme Orang secara pribadi Atau secara sosial? Secara pribadi Dan secara sosial Dia punya humanisme Kepada lingkungan Kepada orang lain Berarti Punya peka Petuli Iya Punya ngajarinya itu Nah itu Itulah makanya Ilmu kepolisian Dalam implementasinya Sangat sulit Waduh Sangat kompleks Jadi saya juga Jadi raku-raku Ilmunya sederhana Implementasinya Sulit Eh Pak Trenok Ternyata yang susah Bukan ilmunya loh Ilmunya sederhana Implementasinya sulit Harusnya dibalik kah Kalau menurut Maka Maka Saya mengutip tulisan dari Pak 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 Kisanda Wah ini kayaknya Bumper yang ini Sebelum saya coba Cepat saya Pak Kisanda itu Karena Dalam salah satu bukunya Saya lupa judulnya apa Ada statementnya Bahwa Polisi adalah Kumpulan orang-orang baik Artinya Konsep yang sangat Yang sangat simple Mestinya Implementasinya itu Akan kompleks Pertama Ilmu kepolisian Sangat berkaitan Dengan humanisme Ilmu kepolisian Sangat berkaitan Dengan bagaimana Seseorang itu Bisa mengolah manusia lain Dan ilmu kepolisian Sangat tetap Memanusiakan manusia lain Nguwongke Mengangkat harkat dan martasat manusia Iya Betul Berarti tadi semua ini Kita bicara ilmu Ini yang bapak dokter Ini bapak manajemen Dan bapak sosial ini Semua mikirnya Nah disini Ini muaranya disini Nah Nah sekarang saya pertanya Apakah polisi ini Bangga untuk Pekerjaan-pekerjaan yang Hukumannya Yang apa menurut pun Harusnya bangga Kok harusnya Harusnya Kenapa tidak harus boleh Kalau harusnya Berarti tidak harus Juga boleh dong Karena gini Polisi itu Kadang-kadang Itu Terjebak pada situasi Dimana dia Harus tampil baik Karena penilaian masyarakat Pura-pura Atau bener ini Atau pencitraan Nah pencitraan itu Bisa memang sebenarnya Bisa memang Tidak sebenarnya Artinya gini Ketika kita bicara tentang Polisi Penilaian baik Seorang polisi Sangat ditentukan Bagaimana perspektif Masyarakat Dalam nilai polisi Sementara Ketika kita bicara Perspektif masyarakat Itu banyak faktor Banyak indikator Ada karena pengalamannya Ketika berhubungan Dengan polisi Kemudian Terakhir kali Dia dalam situasi Berhubungan dengan polisi Aku setuju tidak Kalau ada social engineering Ya Sangat Sangat setuju Kenapa Ini bahasa Ini mohon maaf loh Saya menyebutkan Social engineering Soalnya kalau diterbangan Bahasa Indonesia Rekayasa sosial Padahal maksudnya Baik Ini nanti Kalau ceritanya Kayak gini Jadi kacau Maka saya mengatakan Social engineering Nah Kalau memang perlu Social engineering Kira-kira Ya Social engineering Itu bisa dilakukan Dengan sebuah Pendekatan Contoh Ketika polisi Diharuskan Penerapan restoratif justice Misalnya Dimana polisi itu Harus Sesuai dengan Kepastian hukum Tapi dia juga harus Melakukan tugasnya Dengan kemanfaatan hukum Juga harus dengan Keadilan hukum Sementara kepastian hukum Kadangkala Bertentangan dengan Kemanfaatan hukum Kadangkala Bertentangan juga Dengan masa keadilan Salah satu contoh Ketika dalam Aturan undang-undang Orang Kalau nabrak orang Lalu lintas nih Ketika Ketika Yang ditabrak Meninggal dunia Maka kepastian hukum Maka dia Harus Di Tidak Tidak Tapi ketika Keluarga Yang menjadi korban Itu memang Dia sudah memaafkan Sudah damai Maka Inilah Yang disitu Dalam nana kemanfaatan hukum Nah Berarti Berarti Alternative dispute resolution Hukum itu Progressive Polisi Berarti Tidak hanya Penegak hukum Tapi juga Penegak keadilan Tidak Menurut Oh gitu ya Saya pikir Tidak 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 Aspek dengan Sebuah pendekatan Tidak Saya setuju Setuju Berarti Ilmu kepolisian Ini harus Membuat Model Tidak perlu Disakralkan Terus Dikembangkan Melalui riset Dan Teknologi Juga Dibangun Untuk Literasinya Dibangun Model pencegahan Serta Bagaimana Penanganannya Ini semua Polisi Ini pemulisian Nah nanti kita Diskusi masalah pemulisian Harus fun Oh harus fun Harus Harus nyaman Karena polisi Ini Bukan untuk ditakuti Tetapi Menjadi simbol Persahabatan Ini Kita harus Pikirkan Ilmu kepolisian Kita pikirkan Bersama Untuk terus Ditubuh kembangkan